Kitab Masmur, Pasal 45 Kepada Pemimpin Koor Memakai nada bunga bakung Nyanyian dari keluarga Korah Nyanyian kasih Pikiran yang indah memenuhi pikiranku selagi aku menulis hal ini untuk Raja Kata-kata mengalir dari lidahku seperti dari pena penulis yang terampil Engkau lebih tampan daripada orang lain Engkau seorang pembicara yang sangat baik Allah akan memberkatimu selamanya Kenakanlah pakaian kebesaranmu yang mulia itu Pakailah pedangmu Pergilah dalam kebesaranmu dan menangkanlah pertarungan demi kebaikan dan keadilan Tangan kananmu yang berkuasa telah dilatih melakukan hal-hal yang mengagumkan Panahmu tajam menembus hati musuhmu Mereka akan jatuh ke tanah di hadapanmu Ya Allah Tahtamu berdiri selama-lamanya Kebaikan adalah tongkat pemerintahanmu Engkau mencintai kebaikan dan membenci yang jahat Itulah sebabnya Allah Allahmu Memilih engkau menjadi raja dan membuat engkau lebih berbahagia daripada teman-temanmu Pakaianmu harum seperti mur deharu dan jendana Dari istana yang dihiasi dengan gading nyanyian menyambutmu Para pengiring pengantin adalah putri raja Pengantinmu berdiri di sebelah kananmu memakai mahkota emas murni Putriku Dengarkanlah aku Dengarkanlah baik-baik dan mengertilah Lupakanlah bangsamu dan keluarga bapamu Maka raja akan berkenan atas kecantikanmu Ia akan menjadi suamimu yang baru Jadi Engkau harus menghormatinya Orang dari Tirus akan membawa hadiah untukmu Orang kaya mereka Berusaha bersahabat dengan engkau Putri raja sangat cantik dengan mengenakan pakaiannya Seperti permata di atas emas Pengantin perempuan dengan pakaian yang indah dituntun kepada raja Diikuti oleh gadis-gadis pengiring dari belakangnya Dengan penuh sukacita dan kegembiraan mereka memasuki istana raja Anak-anakmu akan memerintah Seperti para pendahulunya Engkau akan mengangkatnya memerintah atas seluruh negeri Engkau akan terkenal turun-temurun Orang akan memujimu selama-lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!